Jumat 13 Januari 2023 Mustabi pria yang berprofesi sebagai pemulung ini ditangkap saat reskrim Polresta Samarinda Karena diduga sebagai pelaku yang menghabisi hasanah yang juga berprofesi sebagai pemulung Jasad wanita tersebut ditemukan Kamis siang 28 Desember 2022 Di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda Ulu Mustabi ditangkap saat mencoba kabur ke kendari Sulawesi Tenggara Jumat 13 Januari 2023 Sampah di tempat pembuangan akhir Bujangga, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep Berau ini semakin meresahkan warga Bukan hanya karena jumlahnya yang terus menggunung Namun aroma yang ditimbulkan sudah semakin tidak sedap terutama sore hari atau setelah turun hujan Sementara pemerintah kabupaten masih belum mendapatkan lokasi pemindahan tempat pembuangan akhir baru Minggu 15 Januari 2023 Kobaran api yang membakar rumah di desa badak baru muara badak Kutai Karta Negara Cepat membesar karena bangunannya terbuat dari bahan kayu Api pertama terlihat dari rumah yang tidak berpenghuni Saat pemadaman petugas kecewa karena kerja mereka terhambat oleh kerumunan warga Senin 16 Januari 2023 Tim medis bersama relawan tengah mengevakuasi satu dari tiga korban kecelakaan Evakuasi harus dikerjakan secara hati-hati karena korban menderita luka serius setelah sepeda motor yang dikendarainya adu banteng dengan motor lainnya Kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan diangkut ke kantor polisi Senin 16 Januari 2023 Rika Wulan Saputri dan Agus Wijayanto digelandang ke Mapolresta Balikpapan Karena terlibat peredaran gelap narkotika Dari kedua pelaku ini polisi menyita 12 gram sabu-sabu Rika yang sedang hamil 4 bulan ini nekat mengedarkan sabu-sabu Demi mendapatkan upah 400 ribu rupiah dari bandarnya yang kini diburu polisi Senin 16 Januari 2023 Warga Jalan Jelawat RT 06 Sidomulyo Samarinda digegerkan oleh ledakan keras dari salah satu rumah Polisi dan tentara yang tiba di lokasi kejadian mendapati ledakan tersebut Berasal dari tabung berisi gas untuk balon udara Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini Namun tabung meledak ini tetap disita polisi untuk diselidiki Senin 17 Januari 2023 Bangunan liar dan beberapa rombong di Jalan Danau Maninjau dan Pelabuhan Samarinda dibongkar petugas Dengan menggunakan palu dan linggis Sebelum pembongkaran, Camat Samarinda kota sudah mengingatkan pemilik bangunan Agar segera memindahkan rombongnya dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas parit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.